Kita kembali ke tanah air, aktivitas Gunung Bromo masih tinggi. Semburan asap hingga selasa malam mengarah ke barat dan barat laut. Sedangkan status Gunung Soputan di Sulawesi Utara hingga selasa petang naik menjadi siaga tiga. Selasa malam, aktivitas Gunung Bromo yang dipantau dari desa Ngadisari, Probolinggo, Jawa Timur masih tinggi. Asap berwarna coklat tebal membumbung hingga ketinggian 1.200 meter dari dasar kawah. Semburan mengarah ke barat dan barat laut atau menuju Pasuruan dan Malang. Latusan serta suara gemuruh juga jelas didengar warga. Kedengeran bunyi gemuruh enggak? Iya, tiga kali. Tiga kali ya? Lama? Enggak. Enggak. Cepat atau gimana? Oh ya, cepat. Tiga kali pagi tadi. Erupsi Gunung Bromo ini tetap jadi magnet bagi wisatawan serta fotografer. Ini sebenarnya kalau untuk orang-orang yang suka untuk hunting foto, fotografer, inilah momennya. Sebenarnya ini momen lima tahun yang harus didatang di Bromo. Kan setiap saat kita bisa lihat Bromo dengan kekulan. Dari data pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi Gunung Bromo, hingga selasa malam terjadi lima letusan vulkanis berdurasinya 13 detik. Status Gunung Bromo masih siaga, sedangkan jarak aman ditetapkan 2,5 km dari kawah puncak gunung. Setelah dua kali erupsi, Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara hingga selasa petang masih semburkan abu vulkanis. Status gunung naik jadi siaga tiga. Dari rekaman seismograf, terpantau banyaknya gempa vulkanik dalam dan vulkanik dangkal. Tanggal 5 dini hari, pukul 3.50, teramati letusan stromboli. Terus disusul letusan menerus dengan visual abu kurang lebih 1.200 meter. Letusan Gunung Soputan berdampak hujan abu vulkanis yang mencapai Kabupaten Minahasa Induk, Minahasa Tenggara, dan Kota Manado. Kedepan, pemerintah Minahasa Tenggara akan siapkan pos bencana di enam kecamatan dan mendistribusikan masker kepada warga. Jadi kita tinggal tunggu. Kalau dia awas, berarti kita harus evakuasi, kita sudah siap. Selain itu, pos kesehatan dan dapur umum akan segera didirikan Rabu Pagi. Mahfud Sunarji, Anita Tambayu, melaporkan untuk NET.